Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kementerian Agama menghimbau jemaah haji Indonesia tetap memakai gelang identitas dan jangan sampai tertukar. Gelang identitas dibuat untuk memuat sejumlah informasi penting terkait jemaah. Kementerian Agama berpesan gelang identitas dipakai dengan benar mulai sejak dibagikan sampai kembali ke rumah domisili masing-masing di tanah air. Gelang ini harus dipakai dan tidak boleh disimpan. Gelang identitas terbukti sangat memudahkan berbagai pihak untuk mengidentifikasi jemaah ketika terpisah. Untuk tahun ini gelang identitas haji memuat enam kolom informasi yaitu berisi keterangan asal embarkasi dan tahun keberangkatan. Kolom kedua berisi nomor kloter serta keterangan nomor paspor. Kolom keempat berisi tulisan jemaah haji Indonesia dalam bahasa Arab. Dan kolom kelima berisi nama jemaah atau petugas sesuai nama di buku paspor. Sementara kolom terakhir adalah bendera Indonesia.